Kemudian kita akan beralih ke informasi lainnya, meski terkesan fantastis, ternyata jumlah transaksi jual beli online di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kini, beberapa e-commerce pun menerapkan ada beragam strategi demi meng-guide konsumen yang males berbelanja online. Berbelanja online memang memudahkan pembeli mencari barang yang dibutuhkan. Lewat sentuhan jari di gadget, suatu barang dapat dibeli dengan mudah. Hemat waktu dan hemat tenaga tentunya. Tapi tak semua masyarakat merasakan kemudahan ini. Kurangnya kepercayaan hingga tidak adanya akses perbankan menjadi penyebabnya. Tak heran, transaksi jual beli online belum mencapai 1% dari total angka penjualan eceran di Indonesia. Angka ini juga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Tantangan ini pun dijadikan peluang oleh beberapa e-commerce, demi meng-guide konsumen yang ragu berbelanja online. Misalnya, mataharimall.com yang mengusung strategi O2O, alias online to offline. Di sini pembeli bisa memilih barang yang ingin dibeli melalui website. Lalu melakukan pembayaran dan pengambilan barang di tempat-tempat yang tersedia. Enak sih ternyata. Dan ya lebih aman aja karena datang, bayarnya nanti belakangan, barangnya juga bisa langsung dicek di sini, ya bisa dimaksur juga nih kalau rusak dan segala macam di sini juga untuk klaimnya juga gampang. Tak hanya merangkul konsumen yang ragu berbelanja online, sistem ini juga menjangkau konsumen hingga pelosok. Sekarang kita bahkan sudah mengembangkan O2O ini dengan berpartner dengan kantor pos, terus kereta api, stasiun kereta api. Itu sekarang sudah mulai bermunculan juga. Hal senada juga dilakukan oleh Kioson, alias Kios online. Mereka menargetkan para pemilik toko kelontong kecil agar berkembang dan bisa bersaing dengan toko modern. Belum setahun berjalan, start-up ini sudah mengantongi 2.800 kios yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Papua. Jadi dengan adanya device yang kita taruh di tokonya mereka, konsumen-konsumen dia itu bisa beli. Bayangkan satu toko kelontong, bisa jualan sepatu, televisi, kulkas, komputer, handphone, itu yang tidak terpikir ya. Cara kerjanya sederhana. Kios-kios kecil yang jadi mitra bisa menjual berbagai produk layaknya toko modern. Waduh, jauh banget. Jadi dengan adanya kioson ini sedikit membantu. Karena contohnya ya PLN. PLN sendiri ini orang kan sudah pakai token. Nah, dari kioson sendiri ini sudah ada token. Tak hanya membantu pemilik toko kecil saja, masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan juga kini bisa berbelanja online. Keraguan yang semula menahan mereka bertransaksi online juga terjawab. Karena ada kios yang bisa diandalkan. Melihat kondisi geografis Indonesia, transaksi secara online tentu menjadi jawaban untuk menggerakkan perekonomian. Namun berbagai persoalan masih ada di depan mata. Menanti ide-ide kreatif yang mengubah tantangan ini menjadi sebuah peluang. Tera Patriana, Agus Fahmi, melaporkan untuk NET.